Hai welcome back to my channel balik lagi sama aku Anani Novalia jadi di video kali ini setelah sekian lama saya tidak membuat video tentang hair style akhirnya hari ini aku sharing ke kalian tentang gimana cara aku pasang rambut extension dreadlock ini jadi seperti yang kalian lihat saya sudah memakainya jadi aku udah udah pasang rambut dreadlocknya ini dan hasilnya kayak gini aku aku pasang di bagian bawah aja aku nggak pakai full semua semua kepala aku aku nggak pakai full dan yang aku pakai ini adalah rambut extension dreadlock sintetis jadi aku bikin dari lagi-lagi aku bikin dari rambut sintetis yang biasa aku pakai itu yang udah ngikutin aku di video-video selanjutnya di di video-video sebelumnya kalian bisa tahu rambut apa yang aku pakai jadi rambut sintetis kayak apa yang aku pakai kalian bisa lihat dah di video-video sebelumnya jadi itu rambut sintetis yang aku rajut dan aku bikin dua macam gini yang pertama aku bikin full dreadlock dari atas sampai bawah panjang dan cara pakainya itu kayak gini nanti dan di satu partingan ini kita bisa langsung dapet dua halai dreadlock kalau yang kedua ini aku bikin di halainya tuh ada lubangnya kayak gini di bagian atas ini tuh buat masukin rambut asli nanti dan dililitin gitu jadi buat kalian yang pengen nyobain rambut gimbal tapi kalian tidak tega untuk merajut rambut kalian karena takut rusak kalian bisa cobain hair dreadlock extension ini dan cara pakainya kayak aku kayak gini ini tuh nggak akan rusak karena apa karena cara pakainya itu bukan dirajutkan jadi cara pakainya itu cuma diriritin aja di rambut dreadlocknya dan ini tuh sifatnya juga temporari bisa dibuka buka pasang bungkar pasang kapan aja yang kita mau tanpa ngerusak rambut sambungannya itu sendiri dan rambutnya kita pastinya gitu dan buat caranya yang penasaran gimana cara pasangnya saya itu terus di videonya dan kita langsung aja ke tutorialnya selamat menikmati 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 Share juga tutorialnya Di video selanjutnya Jadi udah segini dulu aja video Hari ini Mudah-mudahan kalian suka Mudah-mudahan bermanfaat Dan bisa jadi Referensi Kalian buat mengubah gaya rambut Biar gak bosen gitu-gitu aja Udah segini dulu videonya Jangan lupa like, komen Dan subscribe Dan share media sosial yang kalian punya Thank you so much And see you on the next video Bye-bye